Kelas 11 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 165 ya, disini kita masuk pada aktivitas ketiga. Berjudul temporal connective atau time connective ini artinya sama. Apa artinya? Yaitu kata hubung waktu. Nah, kita terjemahkan dalam sebuah teks hortatori eksposisi kita menggunakan penghubung waktu. Ya, penghubung waktu itu adalah kata-kata atau frase yang digunakan untuk menyampaikan kepada si pembaca kapan sesuatu itu terjadi. Nah, jadi si pembaca menggabungkan frase atau kalimat-kalimat bersama-bersamaan ya. Nah, sebelum kita langsung ini, frase itu apa? Sentensi itu apa? Apa bedanya? Frase itu adalah beberapa buah kata yang gabungan beberapa buah kata yang memiliki satu arti. Dan kalimat, bedanya kalau kalimat dia harus punya subject, predicate itu minimal. Sementara frase dia tidak memiliki subject dan predicate, tidak memiliki kata kerja frase ini. Nah, jadi untuk sentence, kalimat yang lengkap itu ada subject, predicate, objek, dan keterangan. Nah, itu lengkapnya, tapi minimal subject, predicate ada. Subject dan kata kerja. Nah, itu dia beda frase dengan sentence. Nah, kemudian kita ulangi lagi, pembaca menggabungkan frase atau kalimat itu bersamaan untuk membantu kita memahami kapan sesuatu itu terjadi. Jadi, untuk paham kita kapan sesuatu peristiwa terjadi ya. Jadi, contoh dari time connective itu adalah before, after, next, just, then, shortly, afterwards, last, eventually, firstly, secondly, dan thirdly. Nah, penggunaannya di mana, kalau time connective ini bisa digunakan, diletakkan di bagian awal, awal kalimat. Atau bisa juga, seperti contoh, firstly, atau first, secondly juga bisa, firstly, seperti ini, bisa di awal kalimat. Kemudian di bagian tengah, bisa digunakan seperti after, after that, just that. Then, next, ya, later, later ada di sini, ya. Ya, itu bisa di pertengahan kalimat. Kemudian ada di bagian akhir, bagian penutup. Bisa di, di kalimat-kalimatnya, kata-katanya adalah, finally, lastly, in the end, at last, ya, di bagian penutup dari text. Ya, nah, kemudian, kita lanjut kepada contohnya. Apa contohnya? Ini dia. So, how does one build a sensible nutrition plan, then? Nah, apa artinya? Lalu, bagaimana seseorang membuat rencana nutrisi yang masuk akal? Nah, jadi kalimat, kalimat ini, mengandung time connective. Apa itu? Yaitu, then. Nah, kalian sekarang tugasnya adalah, membuat tiga kalimat menggunakan time connective. Nah, ini jawabannya boleh kalian buat, tidak ada yang baku, ya. Yang penting, kamu ada memasukkan kalimat-kalimat ini di dalam, kata-kata ini di dalam kalimat, ya. Before, after, harus ada kata-kata ini. Nah, di sini saya sudah membuat contoh, memberikan sebuah contoh. Nah, ini dia, ya. Sebelum memakan junk food, ya, junk food ini, makanan-makanan yang tidak, yang tidak bermanfaat, ya. Kita harus memperhatikan pada kebutuhan, kebutuhan, apa ini, kebutuhan, tunggu. Zoom-nya, agak, format, eh, tunggu, sebentar, wordpress, nah, ini, ya. Nah, ini dia. Sebelum memakan makanan junk food, kita harus memperhatikan pada nutrisi, kebutuhan nutrisi, tubuh kita untuk kesehatan. Nah, itu dia. Itu yang pertama, ini time connective-nya, before. Kemudian, by the time he finished eating junk food, nah, setelah dia selesai memakan makanan junk food, ibunya telah memarahinya, ya. Yelled at him. Yelled ini bisa memarahi, sebenarnya kalau kita artikan secara kamus, yelled ini berteriak, ya. Tapi, bisa kita terjemahkan sebagai memarahi. Kemudian, ketika ibunya, ya, memakan, makan, sementara ibunya makan makanan yang sehat, dia meminum coke. Coke ini adalah sejenis minuman bersoda, ya, seperti, ya, tidak usah saya sebutkan mereknya, ya. Nah, ini minuman bersoda itu semacam junk food juga, yang tidak sehat, ya. Ini wild, ya, ini kata time connective-nya. Kemudian, whenever I see Brian, kapanpun saya bertemu dengan Brian, jadi, di sini tidak melihat, ya, bertemu. Dia komplain tentang junk food. Dia selalu, apa namanya, komplain, ya, tidak setuju. Nah, kemudian, saya telah tertarik mengenai nutrisi sejak masa kecil saya. Nah, jadi, ini dia, since, ya, time connective-nya, yang bisa kita letakkan di sana. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax